Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam Famous to Famous, kembali temani oleh saya Lula Kamal dan Famous Person kita kali ini, sudah bisa dilihat bahwa Gus Dur lah Famous Person kita malam hari ini Gus selamat malam, selamat malam Kehap halak ya Gus Dur, Alhamdulillah Gus gimana keadaannya Gus, kesehatannya bagaimana? Ya baik-baik aja Kalau mengenai mata bagaimana Gus? Mata ya biasa lah Kalau kesehatan yang lain? Baik-baik aja, sedikit gangguan pada ginjal Baik, kemudian Gus, belahannya sering berobat kemana Gus? Ya saya biasanya di Anur Masa Gecip Tamang Musumo Karena itu saya belum pernah ketemu Gus Dur, walaupun saya dokter, kayaknya belum pernah meriksa Gus Dur, Gus Iya, saya di Anur di apa? Ikut di periksa timnya Profesor Yusuf Misbah Gus, saya ada satu pertanyaan, ini pertanyaan semua orang katanya Kalau menurut Gus Dur, Gus Dur itu kan kalau dilihat oleh orang adalah Yang paling khas dari Gus Dur adalah guyonannya yang gak pernah berhenti Kira-kira mana Gus yang lebih baik? Orang sehat yang sakit atau orang sakit yang sehat? Yang gak baik itu yang gak sehat dan yang sakit Gak semua orang sakit itu gak sehat Ada orang yang sehat kelihatannya Tapi jiwanya sakit ada Kira-kira sekarang banyak gak sih Gus yang kayak gitu? Oh banyak banget, dan menuruti jabatan penting Gus, kayaknya walaupun tadi disebut ada beberapa masalah di kesehatan Kayaknya keliling terus, tapi stamina ini masih bisa dijaga Ada wirid khususnya gak sih Gus? Bagi-bagi dong Gus Gak ada Saya ini dari kecil Umur 16 tahun itu sudah Mesantren di Tegarjo, di Magelang 14 ya, 14 Lalu disana Saya, apa itu namanya Tiap hari Itu belajarnya terus sampai setengah 12 Gak ngasuh, langsung baca doa Segala macam itu bersama-sama Sampai jam setengah satu Itu nanti subuh Dia baru tidur Takutlah jam satu tidur Subuh setengah lima udah bangun Sudah bangun lagi Sampai sekarang Stamina itu dari dulu memang udah ditempat seperti itu Ya gitu Jadi apapun yang terjadi ya gak heran lah Yang namanya kesehatan Tapi Gus, wiridnya gak ada nih Gus yang bisa dibagi-bagi sama semua pemirsa dulu? Enggak ada Gus datang ke sini Dirinya cuma satu Gak usah diomongin Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Selesai Gus, datang ke sini Dikawal sama dua orang pas pampres Apa dikawal sama Banser Apa dikawal sama siapa aja nih Gus? Ada pas pampresnya yang awal Satu lagi teman Pak, apa namanya Caya Di Nugroho Dia ini dari ketua Asosiasi Pendeta Oh oke Memang sengaja dipilih untuk malam hari ini Yang nemenin ini beda? Bukan, saya tiap hari kumpulnya dengan Pak Nugroho Dan satu lagi dengan Bigi Irawan Seorang ibunya Jawa Ayahnya Cina Oh oke Nah sekarang dia lagi pulang ke sepanjang Surabaya Kalau enggak pasti juga hadir ya Hari ini Gus Kira-kira guyonan yang paling baru apa sih Gus? Bagi-bagi dong Kita kan semenjak jarang ketemu Gus Dur Kita kehilangan guyonannya Gus Dur Ya apa sih? Enggak ada Yang ada ya Susah saya Gak ada apa ya Enggak ada yang bisa diingat kira-kira Apa ya guyonan yang paling baru? Enggak tahu yang paling baru Yang lain aja deh yang enggak baru Gus kalau bicara Kan ditemani ya Gus ya Mungkin enggak Kalau bisa juga dikawal Ini memang rasanya enggak aman dikawal Atau barangkali memang cuma butuh orang buat bicara aja ngobrol? Enggak Saya bukannya minta dikawal Saya juga tidak minta ditemani Cuman mereka berkewajiban mengawal saya menurut undang-undang Oh begitu Jadi mau enggak mau mereka harus mengikuti lah gitu Ya itu Tapi enggak merasa risik Gus? Oh enggak Enggak Kemudian merepotkan ini yang mengawal ini Mungkin mereka sendiri semangat Tergantung kita Dianggap repot ya repot Kalau dianggap enggak ya enggak Jadi teman kan Gus hari ini Keren banget ya Gus pakai jaket Saya jarang melihat Gus tur pakai jaket hitam seperti ini Untuk Metro TV-nya biaya Terus jadi 10-15 tahun lebih muda sudah pasti Kelihatannya Kelihatannya Tapi aslinya juga memang kan deep down insightnya Gus Dur itu adalah berjiwa muda dan tidak pernah hilang Karena itu guyonannya juga emang gak pernah hilang Jadi presiden atau bukan presiden apapun ceritanya posisinya selalu memang guyonannya itu khasnya gitu ya Gus Jadi di dalam sebuah buku tasawuf Dikatakan Dikatakan Itvin wujudakafi argil kumul Kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan Maksudnya apa sih? Jangan ada pamrih Nah tugasannya pikirin jangan pamrih Jadi di bawahnya lebih Kaya gak pengen kuasa Cuma tugas aja gitu Nah dengan begitu kita gak punya Gak punya beban apa-apa Dan juga gak bakalan kecewa dong pasti Gus Dur ya Karena gak ada yang diharapkan terlalu besar Gus belum lama ini ketemu Soros ya Gus ya Kita mau denger dong ceritanya seperti apa Tadi kita mesti break dulu sebenarnya ya Gus ya Jadi kita akan kembali lagi dengan ceritanya Gus Dur Bertemu dengan Soros seperti apa ya Jangan kemana-mana tetap disini di Famous to Famous Mirsa kembali di Famous to Famous Dan kembali berbincang dengan Gus Dur Gus Dur tadi kata Gus Dur benci tapi rindu ya Gus kemarin dulu ketemu Soros ya Gus ya Terus apa sih yang diobrolin sama Soros Gus? Ya dia jauh-jauh dari Amerika kemari Hanya untuk tahu pendirian kita-kita ini Kemarin itu ada enam orang agamawan ya Ada pastornya, ada pendetanya, ada biku buddha Ya macam-macam lah gitu Nah saya kebetulan mewakili Islam Nah disitu dia bertanya Apa pikiran kita masing-masing tentang pemberantasan terorisme Akhirnya semua yang ketujuh-tujuhnya pendapatnya sama Dan sama dengan Soros juga Jangan menggunakan kekerasan Kenapa? Kalau alasan saya Kalau menggunakan kekerasan itu Kita jadi teroris juga Karena terorisnya kan sembunyi Nah lalu kita menembak orang atau menangkep orang Salah tangkep, salah tembak Betul Kita jadi teroris juga Apapun beda hanya jadinya kita dengan mereka Nah itu Gus kalau kenal Soros sudah lama Gus? Belum dua kali ketemu Pertama ketika di Davos Ketika saya jadi presiden Itu ada forum ekonomi dunia Nah saya berbicara tentang Bagaimana seorang dari negara-negara berkembang Memandang ekonomi dunia saat ini Lalu kemarin itu ketemu Oke Tapi kalau baru dua kali ketemu ya Gus ya Kalau Gus sendiri punya pandangan mengenai Soros seperti apa? Orang yang seperti apa sih? Ya Soros itu namanya manusia sangat kompleks Ada aspek-aspek yang kita cocok Ada yang enggak gitu loh Jadi kalau menganggap orang semua cocok ya itu namanya bodoh Saya mempunyai SBY SBY itu saya Ada yang cocok ada yang enggak kan? Ya udah gitu aja udah Gus sempet dagel enggak sama Soros? Enggak, enggak ada serius ya Serius enggak sempet guyon ya? Enggak Dia menyatakan juga bahwa disamping soal terorisme Bahwa dia ingin masukkan saya ke dalam CIG Apa itu namanya? Kelompok yang menyelesaikan konflik di dalam Terus disambut oleh Gus? Ya jadi dia bilang supaya saya ikut menyelesaikan Irak Saya bilang loh sebelum you ngomongin saya udah dari dulu Karena salah salah satu-satunya orang di dunia ini yang mendukung Ayatullah Sistani Jadi dulu temen saya Temen saya ngaji bareng Terus kita belajar bareng Jadi karena itu ya dia percaya sama saya Dan saya memang berdasarnya seorang yang multi kulturalis ya Jadi gitu Jadi saya Dia rahasia bukan Itu enggak sebodoh amat Dan atas dasar itu kemudian Soros mengajak Gustur ikut di forum itu? Tak tahu juga saya Yang jelas pikirannya cocok Gus ada yang bilang Banyak yang bilang mengatakan Kalau Gustur kalau lagi dagel itu lucu nepol Nah tapi malam ini belum keluar dagelnya Saya lupa yang paling baru ya Tapi ada dagelan Tiga orang itu dapat menyelamatkan diri Dari sebuah kapal laut yang tenggelam Isinya lebih di seribu Karena apa? Karena berpegang pada Apa itu? Papan yang di Seuntai papan Papan yang ditumpuk-tumpuk Mereka naik Dengan susah payah naik ke atas Tumpukan papan itu Nah kemudian datang Apa itu botol Begitu dibuka keluar jenyo suara Yang buka orang Inggris Kamu mau apa? Saya kasih satu orang satu permintaan Kamu Inggris apa? Saya lahir di London Sekolah di London Besar di London Istri saya dari London Teman-teman di London Anak-anak di London Tolong kembalikan saya ke sana Terus hilang Saya orang Paris lahirnya Sekolah Paris Semuanya Paris Tolong kembalikan Terus hilang Orang Indonesia Tanya Kamu mau minta apa? Disini sepi banget Minta yang dua itu dikembalikan Ini yang dua balik lagi dong Ya itulah Bataknya orang Indonesia Ini mulai kerasa nih Lucunya memang pol Gus Tapi banyak juga yang mengatakan Gus dulu Kalau lagi moodnya Lagi gak enak Gampang banget Terus kemudian kesel Dan suka bicara Apa adanya Terus nembak Siapapun juga Yang pas saat itu Memang harus dikatakan Baik atau buruknya Begitu ya Gus? Ya masih lebih baik kan Iya Karena dokter selalu nyuntik Nah itu bedanya Saya kan milih-milih Gus Satu lagi ya Gus ya Yang katanya banyak Di bicaraan orang sekarang Itu formalin Gus Katanya Gus punya joke Mengenai formalin juga Yang lucu sekali Kalau ada Saya formalin cuma begini Yang paling Gak mau Formalin itu Paling ribut televisi Kenapa? Karena Apa namanya Kru televisi Segala macam ini Paling takut Kalau ditonton Hantu Nah Biasanya Formalin itu Untuk Mengawetkan Mayat Mayat Jadi kalau gitu Televisi ribut-ribut Formalin Supaya gak ada Gus Kalau Gus dur sendiri Ketawa ngakaknya itu Biasanya karena apa? Kalau kita kan sering nih Gus dur guyon Kita hanya ketawa Senang Kalau Gus dur sendiri Kalau Ya karena melihat yang lucu Dalam kehidupan Seperti apa Gus? Wah Yang lucu Pemerintah kita Apa nih lucunya? Berani bilang Ada demokrasi Padahal enggak Demokrasi itu ukurannya kan Apakah ada Kedaulatan hukum Nah kedaulatan hukum itu Ada kalau Hukum berjalan Nah di Indonesia Enggak dilaksanakan Ya bagaimana berjalan Jadi karena itu ya Lucu kan? Kalau Yang membuat Gus dur sendiri itu Apa Gus? Yang membuat saya sedih Kalau diceritain Prospek-prospek Yang tidak mengemirahkan Contohnya Ada yang bilang Oh tanggal sekian Akan ada banjir Nah itu ada yang mati kan Sedih banget Walaupun belum tentu Kejadian begitu ya Gus? Oh pada umumnya akurat Jember kemarin itu Dua hari sebelum kejadian Saya udah dikasih tahu Siapa nih yang memberitahu Gus? Ada 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 yang membisiki ya Gus ya? Ya orang tua-tua itu Gus Kalau dalam keadaan dibisiki Sudah tahu dua hari kemudian Akan ada sesuatu yang Bikin sedih Kan gundah ya Gus ya? Itu biasanya Gus dur Berbuat apa? Supaya Menghilangkan gundah hati? Oh bagaimana? Naik mobil Setel kenceng-kencengnya Iya Anu apa namanya CD saya Nyanyi-nyanyi Mary Ambellina Nah itu Boleh tahu gak Gus lagunya apa Gus? Ini kalau Mary Ambellina nonton ini Macam-macam Maksudnya dia senang sekali Oh jadi salah satu CD-nya Favoritnya Gus dur tuh Mary Ambellina yang nyanyi Iya Dan itu harus kencang sekali Dan ikut nyanyi ya Gus? Ya gak juga Dengerin aja Dan biasanya selesai muter-muter itu Terus tenang ya Gus ya? Iya pulang Supir saya aja yang Yang kemudian jadi tidak tenang ya Gus? Gak tahu lah Sembodoh amat Gus kalau sama Ibu Sinta Kalau lagi gundah gitu Apa ngobrol juga sama Ibu Sinta? Ya Ya gak juga Ngobrol-ngobrol biasa ya Jadi gak ada Gak ada Perbedaan waktu Satu lagi Kalau sama anak-anak Gus Dekat sekali tidak Gus? Dekat dalam arti semua Yang jadi perhatian Keprihatinan mereka Saya ikut merasakan Tapi kalau kumpulnya fisik Gak masing-masing ada kegiatannya Karena sudah sama-sama pada besar-besar Dan punya kegiatan sendiri Biasanya kalau udah punya joke baru Yang biasanya kebagian Mendengar lebih dulu tuh siapa Gus? Wah ada ya Orang nemunya di jalan Jadi ya siapa yang bareng aja Waktu itu ya Gus ya Kalau menurut Gus Dur sendiri Siapa yang paling lucu Yang paling bikin sering Gus Dur ngakak Yang paling kocak Ini benar-benar ketawa ya Gus ya? Ya Asmuni Asmuni? Sering mulat Kalau yang Karena dia itu hidup Dan apa ya istilah saya itu Berespons kenyataan Contohnya tuh Suatu ketika Dia main dengan Tarsan Dia ngomong dulu Tarsan dateng Asmuni kenalkan ini Indri sama Yayu Udah tau orang tadi satu mobil kesininya Kayak begini Tapi berarti sekarang agak kehilangan dong ya Gus Kan jarang kita ketemu Asmuni lagi Ya memang Bisa sering mampir di warungnya Di Apa itu namanya Di Terwulan Dan ketemu sama Asmuni Dan dengar lagi Leluconnya Asmuni Baik Gus Kita akan break lagi sejenak Nanti kita akan cerita lebih jauh Mengenai kedepan ini Seperti apa ya Apa yang kemudian direncanakan oleh seorang Gus Dur Jangan kemana-mana Tetap di sini Di Famous to Famous Baik pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Famous to Famous ini bersama Gus Dur Anda juga bisa berbincang langsung dengan Gus Dur Dengan menghubungi nomor telepon 58 30 40 50 Gus nanti juga pemirsa kita ajak ngobrol sama Gus Dur Udah cukup lama Saya tadi lupa Kenapa tuh Gus Bahwa lagu yang dibawain Ebit punya itu Lagu Rumput Bergoyang Salah satu antara favorit saya Kayaknya memang tadi disengaja lagu itu dinyanyikan Karena kita juga tahu Dan ada beberapa penyanyi-penyanyi lain yang kita juga tahu favoritnya Gus Dur Cuma tadi Maryam Bellina kita gak tahu tuh Gus Kalau tahu kita pasang juga sih yang tadi nih Gus Saya mau tanya Kira-kira 2009 nanti Ikutan lagi Gus Pemilihan Presiden Saya itu Kalau disuruh orang tua-tua jalan Dari dulu saya gak pernah Apa sih yang saya cari Kira-kira orang tua-tua udah kasih kodenya apa nih Gus? Belum Kemarin iya Sekarang ya orang tuanya kan lain Biasanya kalau kode-kode Maksudnya jalan atau tidak Kan sekarang udah 2006 nih Gus Tinggal 3 tahunan lagi Gus Kira-kira kapan tuh Gus? Kalau orang tua-tua itu sih kurang Setahun juga Kasih tahu juga bisa menang Kenapa enggak? Oh gitu Dan baru kau siang malam Dikasih oleh Tuhan karena siang malam ibadah Kalau mereka bilang Oke jalan terus Gus yakin menang? Oh iya menang Kalau kemudian tidak menang gimana Gus? Ya gak menang Ya udah ya Gus ya Ya udah Tapi kan orang-orang tua itu Saya lapor dengan tua-tua itu Kalah ya udah selesai Udah Kan orang-orang tuanya agak pecah nih sekarang Gus Suaranya gak satu katanya Itu cuma berapa orang Paling tinggi 11 orang Dan itu gak akan kemudian Mengubah sesuatu gitu ya Gus? Enggak Gak bisa Oke kalau pemilihan presiden Masih agak lama lah Kalau yang udah deketnya Gus ya Ini piala dunia sepak bola nih Gus Yang saya tahu Gus tuh juga Memang pengamat sepak bola Dan suka nonton sepak bola Gitu kan Gus? Ya dulu Masih lihat Tapi kalau sepak bola itu kan Bisa kemudian didengar Dan kira-kira siapa? Ya kalau kira-kira nanti Yang jadi jawab dunia Ya Dari empat itulah salah satu Siapa nih? German Barat sendiri Perancis Argentina Atau Brazil Tapi kalau favoritnya Gus Dur Siapa Gus? Apa? Favoritnya Gus Dur Negara mana? Brazil Brazil tetapi ya Walaupun beberapa tahun ini Bukan Brazil yang menang Oh udah terakhir Sampai sekarang Brazil Kemudian Gus Kalau Brazil sendiri kan Mereka juga punya banyak Kalau klub sepak bola Favoritnya Gus terus siapa? Kalau klub itu yang paling bagus Menurut saya Manchester United Dari Inggris Apa bikin dia bagus Gus? Apa memang solid? Temanya rata Depan belakang Walaupun sudah berganti-ganti Siapa yang jadi Oh iya Dan pelatihnya juga lain-lain Kemudian Siapa namanya Benfica Oke Spanyol Itu sekarang Anak pelatihnya Frank Rekard Iya Frank Belanda Iya Dia juga memang Nama besar lah Di dunia bola Gus kalau kira-kira Di Indonesia Kapan ya Gus Sampai gitu Gus Kepila dunia Kalau Kalau seperti sekarang Ramalan ya Barangnya 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi Masih lama Bukan karena apa-apa Disiplin kita gak punya Ada cerita Iya Seorang Manager klub sepak bola Terancam Klubnya itu Degradasi Ke divisi 2 Dari divisi pertama Jadi Karena takut Dia bawa Dukun Dukunnya gak mau Masuk di stadion Di luar Minta diambilin Basko berisi air Penuh Lima-lima Seri Jadi Didegrasi Karena Mesti menang kok Jadi manajernya Keluar lomba Mau masak Kita dikasih Seri Jadi masuk Degradasi Kelas 2 Divisi 2 Loh Wah Mesti sampai menang kok Saya udah ngatur Supaya Dapet 10-10 Gue itu Lima-lima Dapet 10-0 Lima-lima Bagaimana kok bisa Begitu Katanya orangnya Ya Manager itu Ya Mula-mula Kita lima-nol Masuk Tapi setelah Pindah tempat Kita kemasukan lima Jadi lima-lima Kata Dukunnya Oh Pakai pindah tempat Jadi Dukunnya Belum di-prep ya Jadi akhirnya Gus Ada lagi yang katanya Guyon ya Gus Dur Yang top itu adalah Kiai dengan sepak bola Ini hubungannya katanya Rat sekali ya Gus ya Oh iya Ini ada Kiai Kiai Sa'roni Kudus Ya Apal Quran Iya Waktu saya kesana Dengan Pak Alwi Dan Marzuki Usman dulu Dia mengatakan Saya ada tiga Persamaan dasar Dengan Gus Dur Dan Presiden Oh begitu Ya Itu satu Sama-sama orang Pesantren Dua Sama-sama aktif DNU Tiga Sama-sama Pemerati bola Oh jadi dia Samanya dengan Gus Dur Di sana Ya Lalu Saya diberitahu orang lain Ya orang kaya lah Di sana Dikutul Dia bilang Itu Kiai Sa'roni Keterlaluan Kenapa Saya nikahkan anak saya Yang menikahkan itu adalah Kiai Sa'al Mahfud Yang khutbah Kiai Mustafa Bisri Doanya Kiai Basir Saya minta dia Memberi nasihat Perkawinan Dia bilang gitu Sebelasan Brazil Menjadi Juara dunia Karena Depan belakangnya Kerjasamanya Rapi Rebut nama itu 25 menit Itu Nama-nama semua Dia apa Semuanya bola Jadi Begitulah Para hadirin Kalau karena kompak Maka berhasil Sekarang menjadi juara dunia Kompak Depan belakang tengah Rumah tangga Kalau suami Kalau suami istri Kompak Akan jadi kuat Pasal awal Jadi Untuk perkawinannya Cuma beberapa Kalimat aja Tapi awalnya Itu semangat bola Dan itu Yang katanya Sama dengan Gus Dur Oke pemirsa Anda juga bisa Ngobrol dengan Gus Dur Di sini Jangan lupa 58 30 40 50 Selepas ini Ya pemirsa Ini saatnya Anda bisa langsung Ngobrol dengan Gus Dur Halo selamat malam Selamat malam Malam dengan siapa ini Pak Dimana Dari Mansur Di Sabarenda Langsung Pak Mansur Iya Mau ketemu Gus Dur Ya bukan ketemu Pak Ngomong-ngomong aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Anu Mau tanya perkembangan PKB ini Bagaimana untuk Gus Dur Oke PKB gak ada apa-apa kok Karena Ada yang bilang itu Begini PKB itu sekarang jadi dua Tapi ada juga yang bilang Lalu yang Yang apa ya namanya Yang sifatnya penempatan Penempatan tenaga orang dan sebagainya Itu ya lihat dulu dong Jujur gaknya Cakap tidaknya Cakap tidaknya Pantes tidaknya Dan sebagainya itu banyak itu pertimbangannya Ya jadi disitu Nah sekarang ini Atas dasar itu Maka ya Berarti Baiknya sih baik Tapi Pemakaian jadi lain Penempatan menjadi berbeda Baik Baik Oke Kita terima lagi yang lain Halo selamat malam Selamat malam Dengan Bapak siapa Pak dimana Dengan Rizal Ibu Dari Bekasi Ibu Oke Langsung Mas Rizal Ya ya Selamat malam Pak Gus Dur Selamat malam Semoga lekas sembuh Pak Saya doain Pak Amin Kesehatannya Pak Ya ya Saya ingin tanyakan Pak Ada dua pertanyaan Pak Yang pertama Kira-kira pandangan Pak Gus Dur Mengenai Indonesia ke depannya Gimana sih Pak Dari sisi mungkin Pak Ekonomi Atau yang Ya mungkin 2006 lah Pak ya Kita tahu BBM naik Kedua mungkin secara personal Saya ingin tanya Hobi Pak Gus Dur apa sih Pak Hobi Hobi nya Pak Oke baik ya Terima kasih Pak Gus Dur Terima kasih Pak Gus Dur Yang pertama Indonesia ke depan itu Haruslah menjadi Indonesia yang kuat Yang makmur Yang adil Dan itu hanya dapat tercapai Melalui demokrasi Karena itu keharusan Kita mendirikan demokrasi Nah demokrasi itu intinya adalah Kedaulatan hukum Kalau sekarang Undang-undang aja gak dijalani Ya bagaimana Itu satu Jadi karena itu Indonesia ke depan haruslah demokratis Nah ada macam-macam Persyaratannya bagi Bagi kita untuk bisa maju Bersih dan sebagainya Tapi pada intinya itu Haruslah hukum ini tegak Dan gak main-main Gak main-main Satu Dua Itu Apa tadi Hobinya Gus Dur apa Oh hobi Hobi saya kaget ya Jangan kaget Tidur Tidur yang banyak Kemudian kalau tidur dapat apa Selain memang Kemudian jadi istirahat Tidur aja Sehari berapa jam Bus Ya bolak-balik sih Kalau udah tua Bolak-balik Sekali tidur 5 jam Ini berubah Agus Baik Oke kita terima lagi yang lain Halo selamat malam Halo selamat malam Iya Bapak siapa dimana Pak Di Jakarta Timur Ya langsung Pak Assalamualaikum Gus Dur Waalaikumsalam Saya Adi Saya seorang tunan Eter Agus Oh iya Terus serang saya Kecewa sekali Wakti Kak Gus Dur Dilarang mencalonkan diri Sebagai presiden Dengan alasan Saya Rancis Mani Rohani Karena menurut saya ini Presiden buruk ya Untuk penyandang cacat di Indonesia Ini nanti bisa dijadikan Alasan untuk berbagai hal nantinya Sekarang ini baru presiden Mungkin nanti bisa Untuk posisi-posisi lain Untuk pekerjaan Dan untuk yang lain-lain Jadi pertanyaan saya Kira-kira Apa yang akan dilakukan oleh Gus Dur Untuk memperjuangkan Mungkin persamaan hak Untuk Saya itu dari kecil Dibesarkan dalam tradisi Kerja keras Untuk orang lain Untuk kepentingan orang lain Dan nanti lihat aja Apa kepentingannya Suatu saat itu apa Yang paling penting Ya itu yang saya laksanakan Jadi saya sendiri itu Gak punya ambisi begini Ambisi begitu Semuanya sudah tercapai Mau apa Mau jadi ambisi Jabatan tertinggi Saya sudah jadi presiden Gak usah mikir-mikir begitu Tapi Kalau itu memang sudah ditugaskan Ya apa juga Jalani Kalau orang-orang tua Kemudian mengatakan Jadi saya gak Karena kepentingan saya sendiri ya Dulu saya jadi presiden Bukan kelendak saya Karena itu sepelak pun Saya gak ngeluarin duit Untuk kampanya Baikus Kita terima lagi yang lain Halo selamat malam Ya akhirnya suara Halo selamat malam Malam selamat malam Ibu dari mana Ibu? Dari Sari di Jakarta Silahkan Assalamualaikum Pak Kiai Saya seorang pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah ya Pak Kiai Saya cuma mengucapin terima kasih Mungkinnya kita belum tentu mengucapin terima kasih sama Pak Gus Dur ya Selama Bapak jadi presiden Baru kali ini Pak Pegawai negeri sipil tuh Gajinya dinaikin Yang layak gitu loh Pak Pada masa Gus Dur aja yang gaji kita bisa layak Begini Bu Lagi ya Pak ya Begini ya Dalam pandangan saya Kalau Indonesia mau bersih dari korupsi Pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan Harus dinaikkan pendapatannya 10 kali lipat sekarang Dalam 3 tahun Nah Dengan demikian ini menimbulkan permintaan besar bagi ekonomi Jadi kalau kita sampai di Apa sampai nggak kekurangan Tambahnya ada 210 juta Bayangin Itu kemampuan berapa itu Lalu terus Juga kita usahakan supaya Pemberian kredit murah itu Besar jumlahnya Juga kecil-kecil dari sekarang Nah itu Kreditnya itu bunganya 5% setahun Itu mesti tinggi Di Thailand hanya 1,4% setahun Baik Jadi itu yang akan kita bikin banyak lah masih Baik Halo selamat malam Halo selamat malam Halo Ya selamat malam Iya selamat malam Dengan siapa di mana Pak? Dokter Hakim Ciregar di Batam Silahkan Pak Agak cepat ya Pak? Ya Ya langsung Pak Ya Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Saya sangat apresiasi sekali dengan Gus Dur Terus terang aja Salah satu favorit saya adalah Gus Dur Alhamdulillah Gus Dur sehat Yang menjadi pertanyaan saya sekarang Gus Apa kira-kira langkah yang akan datang Agar ekonomi serta kesejahteraan di negara kita ini Dapat Berjalan dengan Lebih baik ya Pak ya? Itu aja Gus Terima kasih Ekonomi Asal pelaku-pelakunya bersih Tidak korupsi Insya Allah lah Ekonominya bisa bangun Apalagi Indonesia Gak ada negara yang Kekayaan alamnya seperti kita Sumber alamnya itu Besar sekali Lebih besar dari Amerika Serikat Dari RRT Dari yang lain-lain Iya Bahkan Jepang gak punya apa-apa aja Bisa gitu Coba Tapi sekarang Kuncinya korupsi itu ya Gus? Korupsi itu Iya Nah itu satu Ekonomi kita menjadi ekonomi mahal Gara-gara korupsi Baik Gus Oke Pak Mirsa Kita akan bicara lebih jauh lagi Mengenai Gus Dur Kali ini kita akan gali lebih jauh Mengenai hobinya Gus Dur Bukan tidur yang pasti Karena jangan kemana-mana Tetap disini di Famous to Famous Ya Pak Mirsa Kembali lagi dalam Famous to Famous Masih berbincang dengan Famous person kita Gus Dur Gus Saat ini di studio itu Ada Seseorang yang dekat sekali dengan Gus Dur Dari mulai Gus Dur presiden Sampai detik-detik terakhir Kemudian berhenti jadi presiden Orang ini selalu menemani Gus Dur Sebelum saya panggil orangnya Saya ingin tahu Apa arti pertemanan sahabat buat Gus Dur? Ya sahabat itu segala-galanya Lebih dari saudara kadang-kadang Ya karena Orang bisa berteman itu karena ada saling pengertian Kalau saudara belum tentu saling mengerti Baik kalau gitu kita panggil aja ya Gus ya Ini dia pemirsa Wimar Witular Iya Mas Wimar Selamat malam Selamat malam Kita ngobrol Wimar Gus Selamat malam Maaf lewat mana ya? Lewat sini aja Mas Tumben Abis ada Gus Dur Saya nelpon ke sana katanya ke Bangkok Saya memang baru dari Bangkok kemarin dulu Anak saya itu nanti Jadi ceritanya Mas Wimar ini Mendadak ketang ke sini Kapan terakhir ketemu Gus Dur? Lebara Lebara Akhirnya saya bisa duduk bareng orang-orang besar disini Paling enggak besar perutnya Bukan saya yang ngomong ya Gus ya Mas Wimar Saya mau tanya Kedekatan Anda dengan Gus Dur semua orang sudah tahu Tapi apa sih dari Gus Dur yang paling kena buat seorang Wimar? Selama saya bersama dengan Gus Dur dan tidak lama itu selama saya bekerja dengan Gus Dur Tidak pernah ada satu saat yang bosen Enggak pernah ada satu saat yang tidak belajar sesuatu Terus enggak pernah kekurangan ketawa gitu Nah itu jarang saya kerja sama orang begitu Jadi mostly karena guyonannya Tapi juga wisdomnya ya Saya belajar banyak sekali mau dibukukan bisa beberapa buku Itu yang ke gimana dalam guyon itu Orang sambil mengajarkan sesuatu itu kan sesuatu yang hebat ya Mas Wimar? Tapi tidak selalu juga ada juga guyon yang enggak ada isinya ya Itu Mas Wimar ya Gus saya enggak ikut-ikutan Gus kalau udah jelak Tapi secara keseluruhan itu seperti saya sekolah pasca sarjana sepuluh kali ya disitu Ada orang itu naik bis tingkat itu loh Lagi berhenti di pangkalan dan naik Dakturnya bilang pak di atas pak Tiga orang penuh di bawahnya penuh atasnya naik ke atas Begitu bisnya jalan orang itu lari turun Pak di atas ini kosong Enggak ada supirnya Nah kayak begitu ya Setiap pagi begitu mulai setengah lima sampai malam Tapi Mas Wimar kan Gus Dur adalah seorang sosok juga yang unpredictable Apalagi kalau lagi moodinya datang Itu sulit enggak menghadapi Gus Dur? Mumpung Gus Durnya ada di sini Entah kenapa saya tuh selama bekerja disitu Tidak pernah miss the mood sama sekali Artinya kalau beliau lagi enggak seneng Saya juga tahu beliau lagi guyon tahu Jadi mungkin good luck aja ya Dan kalau Gus Dur ingat selama saya bekerja jadi jurubicara Itu enggak pernah dapat instruksi Dan enggak pernah memberi laporan Tapi oke-oke aja Apa yang saya ngomong di luar selalu didukung Soalnya apa Karena kepercayaan sebagai teman itu dijaga betul oleh Wimar Jadi enggak akanlah keluar cerita-cerita yang aneh dari Mas Wimar Tapi Gus waktu mau pilih Wimar itu lari jadi jubir waktu itu Itu prosesnya repot enggak sih Gus? Ini pakai fit dan proper test enggak ceritanya? Simple aja Saya cuma nanya sama salah seorang teman Itu Wimar kan ada dipercaya enggak? Iya ya yaudah Terus Mas Wimar ditelepon kaget enggak Mas? Saya sebenarnya dengernya dari ya ditelepon wartawan Diminta konfirmasi Anda ditunjuk jadi jurubicara presiden Betul enggak? Saya lagi tidur siang nih jangan main-main gitu Tapi kemudian beberapa kali telpon baru saya percaya Saya cari enggak tahu caranya nelpon presiden bagaimana gitu Mau konfirmasi gitu ya? Melalui beberapa orang akhirnya ya ketemu juga Tapi saya enggak nyangka sama sekali Saya kan bukan orang serius ya Dan bukan orang politik dan bukan orang punya jabatan Tapi yang jelas saya sangat mendukung Gus Dur dari jauh Oke, kalau ada orang yang kita mau tanya mengenai Seperti apa sih Gus Dur? Mungkinnya Mas Wimar, yang mesti bisa cerita? At least yang saya lihat selama dua tahun itu ya Dan sesudahnya ya Boleh dong kita dibagi Saya kira Gus Dur itu orang yang betul-betul Kalaupun tidak jadi presiden Itu adalah resource yang paling besar di Indonesia Karena dari satu orang itu lahir banyak sekali perubahan Selama kepresidenannya waktu itu barangkali enggak kerasa Sekarang kerasa demokrasi, pengembalian militer ke tempatnya Persamaan etnis, toleransi budaya Di seluruh dunia itu terdengar Sesudah beliau turun presiden malah saya pernah ikut ke Amerika, ke Eropa Disanjung sebagai pemimpin dunia Di Indonesia tidak selalu begitu Jadi itu bagi saya satu resource yang besar sekali untuk Indonesia Kalau itu Mas Wimar tau dong Salah satu hobinya Gus Dur selain Maryam Bellina yang nyanyi Gus Dur cerita dong Gus Saya mau nanya maknanya musik Saya itu musik apa aja asal enak didengar ya itulah hobi saya gitu loh Jadi ada yang kaget dari BBC World Service Untuk ulang tahunnya nanya saya apa lagu yang anda paling senang Yang Inggris apa yang Jerman apa Arab apa Latin apa India Oh yang bahasa Inggris Ya itu lagunya Janis Joplin Lagunya lagu apa? Kira-kira kalau dinyanyi sedikit aja Gus boleh dong Gus Dibantuin sama saya sama Mas Wimar Ayo dong bisa Ayo dong Gus Kapan lagi saya maksa mantan presiden nyanyi disini tempatnya Kata-katanya aja hafal Jadi ya udah lupa Sedikit aja Gus Bahasa Arab aja dah Ya boleh deh yang bahasa Arab saya terima Pujian, pujian itu sebelum imam datang waktu sholat Di surau atau di masjid biasanya ada pujian memuji Tuhan Nah itu ada satu yang bagus untuk saya tapi Wahai Tuhan Aku bukanlah orang yang pantas masuk sholga Dan aku tidak kuat dengan api neraka Bayangin sorga gak pantas Neraka gak mau ya Maka berikan kepada aku kemampuan bertobat Dari dosa-dosa yang besar Karena hanya engkau yang dapat maafkan dosa-dosa yang besar Agustur, terima kasih banyak Biasa kembali di Famous2 Famous Bersama Agustur Famous person kita Dan ada Mas Wimar juga disini Sebagai sahabatnya Agustur Kita sudah di penghujung acara Gus Satu lagi saya minta Gus Kira-kira apa sih Wujangan-wujangan lagi Buat kita semua Masyarakat Indonesia Gampang aja itu Be yourself Jadilah diri kalian sendiri Udah jangan jadi orang lain Saya selamanya jadi diri saya sendiri Itu yang paling saya senangi pada Mas Wimar Dia itu bukan orang lain Dia Wimar bitular Dengan segala kelemahan dan kelebihannya Terima kasih Ini satu pertanyaan lagi Gus Walaupun saya tidak boleh nanya lagi Tapi tetap saya ingin tanyakan Kira-kira dewan kita sekarang Ini pertanyaan nakal sebetulnya Sudah naik kelas belum Gus Dari playgroup kemarin Turun Baik Gus Terima kasih banyak Atas jawabannya Mas Wimar Terima kasih sudah hadir disini Terima kasih banyak Gus Dur Dan pemirsa Terima kasih banyak saat perhatian Anda Sampai jumpa lagi Di acara Famous to Famous Saya Lola Kamal Mohon pamit Selamat malam Terima kasih sekarang Terima kasih.